Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Hari ini kita akan belajar mengenai angka dan waktu Kita lihat contoh kalimat yang ada di pepan tulis dan kita baca bersama-sama Lalu kita akan membahas artinya satu persatu Kita lihat contoh kalimat yang pertama Yang kedua Yang ketiga Kita lihat yang keempat Lalu kalimat yang kelima Nah ini minasan kelima contoh kalimat yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini Baiklah minasan kita lihat kalimat yang pertama Kita bahas satu persatu artikel sakatanya dan kita bahas mengenai fungsi dari partikel-partikel yang ada di kalimat tersebut Kita lihat Kita lihat disini Lalu jini artinya jam atau pukul Si cijini Nah ini partikel yang menunjukkan waktu Lalu okimas Okimas artinya adalah bangun Bangun tidur Bangun tidur Kita baca sekali lagi Wata si 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 artinya saya Subjeknya adalah saya Saya Lalu kita lihat disini fungsi partikel ini adalah penunjuk waktu Maka kosa kata yang ada sebelum partikel ini adalah kata keterangan waktu Si ciji Si ciji jam 7 Maka artinya adalah pada jam 7 Saya pada jam 7 Lalu kita lihat disini okimas Okimas artinya bangun Maka kalimatnya artinya adalah Wata si wata si wata si wata si jini okimas Saya bangun pada pukul 7 Seperti itu minasan Disini okimas menggunakan kata kerja bentuk mas Bagaimana kalau menggunakan kata kerja bentuk kamus Maka okimasnya menjadi okiru 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 ya seperti itu minasan Kita lihat contoh kalimat yang kedua Kita lihat disini artinya sorekara Sorekara merupakan kosa kata penghubung atau kata hubung Artinya adalah setelah itu Setelah itu Sorekara setelah itu Asa gohang tabemas Lalu partikel wo Partikel wo disini partikel yang menunjukkan objek Partikel objek Maka kosa kata yang ada sebelum partikel wo merupakan objek Disini objek Asa gohang Asa gohang apa artinya Asa gohang artinya sarapan Sarapan Lalu tabemas adalah makan Bentuk kamusnya adalah taberu Sorekara asa gohang o tabemas Setelah itu saya makan pagi atau sarapan Sorekara asa gohang o tabemas Setelah itu makan pagi atau makan sarapan atau sarapan pagi Ya seperti yang kita sudah bahas di pelajaran sebelumnya Diingat minasang fungsi partikel wo adalah menunjukkan objek yang ada di kalimat tersebut Kita lihat kalimat berikutnya minasang Hachi jihang ni kakoni ikimas Hachi jihang ni kakoni ikimas Kita lihat satu persatu arti dari kosa katanya hachi Hachi ya disini hachi Hachi artinya delapan Hachi artinya delapan Lalu kita lihat ji Ji disini artinya pukul Hachi jihang Berarti pukul delapan Hang Hang ini artinya setengah Atau tiga puluh menit Kalau untuk ukuran waktu Hachi jihang Berarti hachi jihang adalah Pukul delapan tiga puluh Atau setengah sembilan Lalu gako Gako artinya sekolah Lalu ikimas Ikimas artinya pergi Bentuk kamus dari ikimas adalah Iku Iku Ikimas Artinya adalah pergi Merupakan kata kerja perpindahan Hachi jihang ni kakoni ikimas Maka artinya adalah Pergi ke sekolah pada jam 8.30 Kita lihat disini Fungsi partikel ni nya adalah Partikel yang menundukan Menunjukkan Keterangan waktu Atau keterangan tempat Lokasi keberadaan Makhluk hidup Atau benda Maka disini kita pelajari lagi Fungsi partikel ni yang baru Yaitu menunjukkan tujuan Kata kerja perpindahan Atau ke Ya ke Ke Sekolah ke pergi Seperti itu Dalam bahasa Jepang Kata kerja Diletakkan terlebih dahulu Setelah objek Jadi Sekolah Ke Pergi Maka kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Pergi ke sekolah Kalau dalam bahasa Jepangnya Sekolah ke pergi Atau Gakoni ikimas Ya apabila Kita ganti gakonya dengan pergi ke Misal bank Berarti Ginkoni ikimas Apabila kita ganti ke Jakarta Maka Kalimatnya berubah menjadi Jakartani ikimas Lalu kita lihat contoh kalimat selanjutnya Mirasang Gozeng Nihongo Benkyoshimasu Gozeng Nihongo Benkyoshimasu Kita lihat disini Gozeng Apa arti gozeng? Gozeng adalah Kita lihat disini AM Atau 12 01 Malam Atau pagi Sampai 12 00 Siang Jadi dari pagi Sampai siang hari Itu disebut Gozeng Atau AM Atau pagi AM 12 01 Pagi Atau malam Sampai 12 00 Siang Gozeng Kalau lawan dari gozeng Adalah gogo Di bawahnya disini Ada gogo Gogo artinya PM Dari jam 12 01 Siang Sampai jam 12 00 Malam Gozeng Nihongo Benkyoshimasu Lalu apa arti Dari Nihongo Nihongo artinya Bahasa Jepang Bahasa Jepang Nihongo Kalau bahasa Indonesia Adalah Indonesia Kalau bahasa Inggris Adalah Eigo Bahasa Cina Chu Gokugo Dan seterusnya Benkyoshimasu Atau Bentuk kamusnya Adalah Simasnya Dirubah menjadi Shuru Benkyoshuru Atau Benkyoshimasu Artinya Mempelajari Atau Belajar Belajar Gozeng Nihongo Benkyoshimasu Pagi Saya mempelajari Bahasa Jepang Disini kita lihat Ada partikel Wo Wo Dibacanya Wo Dibacanya O Partikel yang menunjukkan Objek Nihongo Benkyoshimasu Maka Nihongo Yang ada Di sebelum Partikel Wo Menerupakan Objek Dari karima Tersebut Nihongo Benkyoshimasu Mempelajari Bahasa Jepang Nah ini Contoh kalimat Yang keempat Lalu kita lihat Contoh kalimat Yang kelima Gogo Tomodachi Ni Aimas Gogo Tomodachi Ni Aimas Kita lihat Gogo Tadi kita sudah bahas Gogo Artinya adalah Jam 12 01 Siang Sampai Jam 12 00 Malam Tomodachi Tomodachi Artinya Teman Atau Friend Lalu Aimas Disini Artinya Bertemu Gogo Tomodachi Ni Aimas Siang Hari Bertemu Dengan Teman Lalu Kita lihat Disini Aimas Adalah Kata Kerja Tomodachi Ini Objeknya Kenapa Disini Pakai Partikel Ni Ya Untuk Aimas Atau Bertemu Maka Objeknya Menggunakan Partikel Ni Penunjuk Objek Untuk Bertemu Jadi Ada Beberapa Juga Kata Kerja Yang Untuk Menunjukkan Objeknya Tidak Menggunakan Partikel Ni Partikel Wo Tapi Menggunakan Partikel Ni Contohnya Seperti Ini Tomodachi O Aimas Bukan Tomodachi O Aimas Tetapi Tomodachi Ni Aimas Gogo Tomodachi Aimas Siang hari Saya Bertemu Dengan Teman Selanjutnya Minasang Kita Akan Mempelajari Bagaimana Cara Menyebut Jam Atau Pukul Dalam Bahasa Jepang Kita Lihat Disini Jam Satu Jam Satu Lalu Jam Dua Terus Berurut Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Jam Jam Satu Adalah Ichiji Ichi Ditambah Dengan Ji Dimana Ji Disini Ji Disini Ji Menunjukkan Artinya Waktu Atau Pukul Jam Atau Pukul Ichiji Jam Satu Jam Duanya Adalah Niji Jam Dua Niji 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 Artinya Dua Niji Jam Dua Lalu Jam Tiga Sang Ji Sang Bahasa Jepangnya Sang Bahasa Indonesia Ada Tiga Sang Ji Jam Tiga Lalu Jam Empat Adalah Yoji Dimana Disini Berbeda Dengan Hitungan Angka Hitungan Angka Untuk Empat Adalah Yong Atau Si Diingat Minasan Untuk Angka Empat Dalam Bahasa Jepang Yong Atau Si Tetapi Dalam Pengucapan Jam Menggunakan Yoji Bukan Yongji Bukan Juga Si Ji Lalu Jam Lima Yaitu Goji Jam Lima Goji Jam Enam Adalah Rokuji Jam Tujuh Adalah Si Ciji Ya Seperti Minasan Ketahui Tujuh Bisa Si C Bisa Juga Nana Maka Pengucapan Yang Sering Untuk Jam Adalah Si Ciji Ya Si Ciji Lebih Sering Diucapkan Daripada Nana Ji Si Ciji Jam Tujuh Selanjutnya Haciji Jam Delapan Selanjutnya Kuji Jam Sembilan Kita lihat disini Angka Sembilan Itu Bisa Q Bisa Juga Ku Nah Untuk Pengucapan Jam Yang Lebih Sering Diucapkan Adalah Kuji Kuji Jam Sembilan Lalu Jam Sepuluh Juji Jam Sebelas Ju Ichiji Jam Dua Belas Juniji Nah Itu Seperti Itu Minasan Cara Pengucapan Jam Dalam Bahasa Jepang Lalu Bagaimana Cara Pengucapan Menit Kita Lihat Di Slide Berikutnya Di video Selanjutnya Selanjutnya Minasan Kita Lihat Untuk Ukuran Menit Dalam Bahasa Jepang Bagaimana Kita Lihat Disini Ada Menit Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Ya Untuk Menit Satu Itu Disebut Dengan Ipung Ipung Menit Satu Menit Kedua Nifung Bedakan Ini Menggunakan P Lalu Menit Kedua Menggunakan F Nifung Menit Ketiga Sampung Menit Menit Keempat Yompung Jadi Tiga Dan Empat Juga Menggunakan P Lalu Menit Kelima Gofung Biasa Berarti I Satu Ipung Dua Nifung Tiga Sampung Empat Yompung Lima Gofung Lalu Kita Lihat Menit Kenam Menit Kenam Dan Menit Kelapan Serta Menit Kesepuluh Juga Menggunakan P Menit Kenam Ropung Bukan Rokufung Tetapi Ropung Menit Nafung Menit Kedelapan Hapung Menit Kesembilan Kyufung Dan Menit Kesepuluh Adalah Juk Pung Lalu Bagaimana Kalau Menit Lima Belas Maka Tinggal Masukkan Lima Belas Ditambah Menit Saja Misal Lima Jugo Maka Menjadi Jugo Pung Lalu Bagaimana Dua Tujuh Dua Tujuh Ditambah Pung Maka Nijun Nafung Untuk Tiga Puluh Bisa Menggunakan Sang Juk Pung Atau Hang Hang Hanya Untuk Pukul Hanya Untuk Menunjukkan Jam Tidak Bisa Digunakan Untuk Misal Menunjukkan Si Ciji Jadi Hang Digunakan Untuk Menunjukkan Tiga Puluh Menit Tidak Bisa Berdiri Sendiri Misal Ima Misal Belajar Pekerjaan Ini Membutuhkan Waktu Tiga Puluh Menit Kono Sigo Towa Hang Des Tidak Bisa Kalau Seperti Itu Harus Membutuhkan Sang Juk Pung Tapi Untuk Menunjukkan Waktu Menggunakan Hang Bisa Sang Juk Pung Juga Bisa Kalau Untuk Bertanya Bagaimana Bertanya Menggunakan Nampung 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 Deska Bertanya Menit Nampung Deska Seperti itu Minasang Misal Kita ingin Bertanya Mengenai Sekarang Jam Berapa Maka Bahasa Jepangnya Adalah Ima Nanti Deska Selanjutnya Minasang Kita akan Latihan Menterjemahkan Kita lihat Kalimat Yang pertama Bagaimana Bunyinya Watasiwa Kujini Jakartani Ikimas Ya Watasiwa Kujini Jakartani Ikimas Bagaimana Artinya Kita lihat Watasiwa Ya Watasi Artinya Saya Kuji Jam Sembilan Jakarta Ini Jakarta Ikimas Artinya Pergi Pergi Maka Arti dari Kalimat Ini Adalah Saya Pergi Ke Jakarta Pada Jam Sembilan Ya Minasang Seperti Itu Disini Partikel Wat Menunjukkan Subjek Lalu Disini Partikel Ini Setelah Kata 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 Tunjuk Ya Kata Keterangan Jam Maka Artinya Penunjuk Waktu Kujini Pada Jam Sembilan Lalu Partikel Disini Fungsinya Menunjukkan Tujuan Atau Ke Jakarta Jakarta Pergi Jakarta Saya Pergi Jakarta Atau Artinya Besok Nah Kita Lihat Disini Nanji Apa Arti Nanji Nan Artinya Apa Ji Jam Maka Disini Arti Dari Nanji Bukan Jam Apa Tapi Jam Berapa Jakarta Seperti Tadi Jakarta Lalu Ikimas Pergi Nah Ini Ada Partikel K Huruf K Di Akhir Ini Disebut Dengan Partikel K Menunjukkan Kalimat Tersebut Adalah Kalimat Tanya Maka Artinya Besok Pergi Ke Jakarta Jam Berapa Besok Pergi Ke Jakarta Jam Berapa Atau Nanji Jakarta I Ikimas Besok Pergi Ke Jakarta Jam Berapa Apabila Kita Menjawab Besok Perginya Jam 10 Maka Nanjinya Tinggal Diganti Dengan Jam 10 Saja Maka Jawabannya Adalah Atau Jujini Jakarta I Ikimas Atau Jujini Jakarta I Ikimas Ya Seperti itu Minasang Sekian Pelajaran Hari ini Terima kasih Sudah Menyaksikan Sampai Akhir Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Untuk Mendukung Channel Saya Domo Arigato Gozaimasu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ja Matane